Ibu Bapak, Saudara Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi, Wisma Sang Penebus, Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Biasa yang kelima. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Yesus, dimuliakanlah Tuhan. Dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian, perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka, berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi, Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, Semua orang mencari engkau. Jawab Yesus, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu, pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasih, Kristus Sang Penebus. Pada hari ini, kita merayakan hari Minggu Biasa yang kelima. Tema renungan kita pada hari ini, ialah panggilan untuk mencintai. Kita tentu pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan, siapa yang memberi akan menerima. Kalau ungkapan ini kita praktekan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja kita sudah berada dalam kebenaran. Semakin orang memberikan cinta, maka dia pun semakin dicintai. Yesus dalam Injil hari ini, kembali menunjukkan kasihnya kepada orang banyak. Cinta kasih yang nyata dari diri Yesus, Menjadikannya semakin dicintai dan dirindukan oleh banyak orang. Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan yang datang kepadanya. Mereka merasakan kegembiraan berkat kuasa Allah dalam diri Yesus. Maka di mana Yesus ada, di situ ada kegembiraan dan cinta. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasih oleh Kristus Sang Penebus. Cinta ini adalah jalan Yesus untuk semakin termasyur. Maka kita sebagai pengikut Kristus juga diundang dan dituntut untuk memberi cinta kepada sesama. Karena dengan mencintai, kita yakin kita semakin dicintai oleh banyak orang. Meskipun, balasan cinta itu tidak seketika kita alami dari orang lain. Akan tetapi, janji Allah menjadi harapan bagi kita yang rela membantu sesama. Cinta yang tulus tidak mengharapkan pamri. Cinta yang tulus itu terjadi karena memang Allah yang menghendaki. Apa yang kita beri akan kita peroleh dari Tuhan karena janjinya kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Marilah kita belajar dari Yesus untuk melakukan segalanya dengan cinta. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasih Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Di dalam kasih tidak ada ketakutan karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman. Maka barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. maka cinta kasih mengupayakan agar manusia mewujudkan dirinya yaitu melalui penyerahan untuk mencintai. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur karena kau perkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatanmu di tengah masyarakat sampai kami mengalaminya secara penuh di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.